Halo teman-teman, good pagi, good siang, good sore, good malam Halo guys, balik lagi sama saya Noyen Dan kali ini kita akan mencoba Oke, halo guys, balik lagi sama saya Noyen Dan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan lagi SGSMDT Seperti yang kalian lihat di judul Kali ini saya bakal membuat ruang rahasia untuk keperluan nanti roleplay Ya mudah-mudahan roleplaynya jadi dan lancar ya Jadi, sementara itu saya bakal siapin dulu Jadi disini saya bakal siapin ruang rahasia yang simple ya Yang sangat amat simple, yang bisa dilakuin banyak orang ya Dan sekarang saya lupa bawa sticky piece Dan saya ambil dulu Kayaknya kita langsung ambil lah Kalau nggak salah saya tuh punya ini, apa? Slime ball Nah, jadi sticky piece itu kan udah, udah lagi Dibuat dari slime Slime ball Kalian juga udah pada tau kali ya Slime ball itu kalau nggak salah saya disimpenin di mob Nah, ada guys Ada satu stock malah ya Banyaknya Sekarang kita akan buat dulu sticky piston Sedangkan kita butuh iron ya Wah, iron saya mana ya? Abis iron ya guys Abis Ah, bener ya Ini malah kebanyakan diamond Ah, ya mungkin saya bakal cari di rumah orang ya Entah apa saya simpen disini ya Tunggu guys Saya tuh biasanya naruh barang acak tuh kadang kecampur sama Barang-barang yang lain gitu loh Ya mungkin ada ironnya juga sih Iron Bener-bener nggak ada guys Sekarang saya bakal Coba nyolong di tempat orang dulu ya Siapa yang paling deket rumahnya nih? Ini siapa nih? Rumahnya si Nah, Wolvi ya Saya cuma mau minjem iron doang sih Untuk ngebuat sticky piston ya Kita hanya butuh satu iron Untuk ngebuat sticky piston Ada kuda di atas rumah dong Nggak tau apa yang dilakuin loh, Wolvi ya Ada kuda di atas ya Yaudah lah, ini apa nih? Ada cisna pas banget, ada satu Kita hanya butuh satu guys Kita minjem satu ya Oke, fix Wolvi izin Minjem ironnya satu doang Nggak banyak kok Sekalian kita buat disini lah Males mau Nggak ada crafting table lagi ya Saya males ngeluarin ya Kita bakal buat dulu coba Untuk ngebuat sticky piston Dan sticky piston itu dibutuhkan kayu Oh, batu kalau nggak salah ya Iya, Deng Kita butuh koblo stone guys Apakah Wolvi nyimpen batu? Oh, ada dua Ini gravel Ini stone Nah, pas banget Pinjem dulu ya Kita butuhnya berapa ya Coba kita hancur dulu Dua Hmm, shield touch lagi kan Ya, bagus Nggak ada yang biasa apa ya Ya, ya Saya nggak bisa buat lho Masih buat dari kayu ya Ampun Buat beginian aja berusaha ya Oke, kepaksa kita pakai yang kayu dulu ya Memang bener-bener dah Satu Dua Oke, dua Kita ambil tiga dulu Untuk Bukan tiga sih Butuh berapa ya Coba kita cek dulu Sticky pistonnya itu Nah, oh jadi-jadi guys Jadi piston dulu Baru kita buat sticky piston Kita hanya butuh satu sih sebenernya Terus juga Ini saya lupa satu Lever Lever ya Lever apa lever? Baca ya Kita butuh untuk Ngebuka dan ngetutup sih Oh, nggak deng Nggak deng Nggak usah Karena kita pakai sistemnya itu dari ini ya Dari cool drone Kamu mata-mata ya Tolong jangan bilang ya Kalau saya ngambil sesuatu disini Diem Diem-diem Kalau nggak nanti kamu saya culik Saya bawa ke rumah Oke, kayaknya udah Sekarang kita bakal langsung ke tempatnya ya Jadi saya itu bakal buat Teparasianya itu di bawah pohon guys Di bawah pohon dekat rumah saya Oke, nggak jadi guys Saya salah Saya lupa kalau saya bakal buat disini ya Nah, disini Dan kita juga butuh komposter sih Jadi ibaratnya itu Apa ya? Menyamar kan? Apa ya? Namanya Lupa saya Pokoknya biar samar ya Biar orang nggak tahu Kalau ini adalah Best rahasia ya Ya sebenernya mereka bakal tahu juga sih Bakal ngeliat videonya ya Kita bakal coba buat Lagi butuh ya Slap Oke, kita udah jadi komposter Dan disini Nah, sebelum kita pasang Jadi cool drone-nya bakal posisi disini Tapi Kita bakal pasang dulu Yang namanya si Komparator guys Jadi komparator ini nanti Bakal langsung kesambung sama si Sticky piston ini ya Jadi sticky piston-nya kita buat lebih dalam Itu sedalam Tiga blok ya ke dalam Kita pasang bagian sini Nah, jadi nanti si tanah ini kan bakal ketarik tuh Ya kan Sticky piston ya Bisa lengket gitu kan Bukan tanah Tapi ini komposternya Nah, kita letakin disitu Sekarang kita bakal taruh si Cool drone-nya Cool drone Kita siapin air Nah, cool drone disini guys ya Jadi caranya itu Kita hanya perlu mengisi Cool drone itu dengan Satu ember air Nah Jadi pas Saat dia terisi ya Pas dia penuh Itu bakal kedorong Jadi dia Memanipulasi Biar Nggak kelihatan kalau disitu ada Pintu ya Semacam pintu Atau ruang rahasia gitu ya Sedangkan kalau dia ditarik Dia bakal kebuka Nah, begitu Jadi ya Terus kita bakal buat lubang disini Karena kita bakal buat ruang rahasianya Di bagian sini Dan sebelumnya mungkin saya bakal Siapin dulu ya Pertama saya butuh trapdoor Dan tangga pastinya Untuk naik turun Oke, sudah saya siapkan Dan sekarang Nah, ini kan sudah digali satu blok Nah, di bagian satu blok lagi Saya bakal-bakal pasang trapdoor ya Karena di bagian atas ini Saya bakal pasang air biar Lebih kesamar lagi guys Jadi pas orang misalkan Nggak sengaja kebuka Nggak bakal terlalu curiga Kalau ini adalah tempat rahasia Nah, gini ya Tuh Jadi airnya Aduh Salah, salah, salah Salah Jangan pake ember Nah, jadi airnya tuh Nggak bakal ke Ke bawah ya Nggak bakal jatuh ke bawah Dan air saya kurang Ya ampun Tunggu Disini kalau nggak salah Saya deket sungi dah Bukan sungi Sungai ya Kok sungi Dasar orang pelembang ya Kita ambil dulu Nah, ada kaca disini Punya siapa ini Ada air juga Nyasar Oke, kita udah ambil air Dan sekarang kita akan langsung Masuk lagi ke Terus, sudah ini kaca Ada-ada jorong buat kaca disini Oke, sudah Dan sekarang langsung aja Kita bergegas ke bawah ya Karena ini udah mau malem Sekalian kita Di bawah aja Nah, guys Itu kan udah terkebuka tuh ya Sekarang kita tinggal gali lagi ke bawah Nah, sedalam Yang kita inginkan Saya pengennya ini 1 12 ya Sesuai tangganya Terangin dulu Gila banget Saya nggak pake neck vision ya Saya bukan player neck vision Berapa tadi? 7 ya 8 9 10 11 12 Nah, sekarang kita bakal pasangin tangga dulu Saya takutnya salah nanti ya Saya pengen ngepasin aja Karena takutnya sisahan tangganya Oke, pas gil saya Ternyata bener ya Hitungan saya tadi ya Nah, itu kalau masuk bisa ditutup Biar nggak terlalu keliatan Dan di bagian bawah sini Saya bakal langsung buat ruang Gelap Buat ruangan ya Jadi saya bakal buat sepetak ruangan dulu Untuk mencukupi Para player itu berkumpul disini nantinya Saya pengen buat roleplay-nya digabung nanti ya Sikit spoiler kali ya Oke, saya bakal bersihin dulu Nah, oke guys Jadi tepatnya sudah saya lubangin Dan beri beberapa kursi ya Karena disini saya tandain dulu Takutnya salah Ini ada beberapa kursi Jadi ngepas untuk 15 orang ya Ngepas banget sih 16 ya Jadi disini 5 5 Situtiga Dan situtiga Jadi kayak ngelingker gitu ya Tapi bukan linker juga sih Kotak ya Ibaratnya aja Dan Untuk batu-batunya kalian Guys Banyak banget ya Dan sisanya saya taruh disini Jadi sementara saya letakin disini dulu guys ya Biar nggak mengganggu banget Kalau lo taruh disini Jadi batunya itu banyak banget ya Penuh Barang saya Barang-barang yang nggak berguna nih Kayak berguna sih Cuman Nggak di setting tepat ya Kaca Kayak bau apa gitu ya Tuh Ini penuh semuanya Dan tempatnya itu akan saya buat Kayak semacam ini guys Kayak Apa ya Tempat ngobrolnya Di istana-istana gitu ya Kalau nggak salah istana Ngobrolnya begitu ya Tempatnya maksudnya Bukannya begitunya Disini saya bakal Mejanya buat dari batu Kita buat bahan darah yang simple aja Terus juga Batu masih kan Oke Dan juga saya bakal buat stair Jadi buat stair terbalik Kayak meja Jadi meja beneran gitu loh Gini ya Saya contohkan Misalkan Begini Nah Jadi berbahan batu ya Jangan semuanya kayu ya Kayaknya kurang Apa ya Kurang Desain aja lah Intinya gitu Jadi saya bakal buat batu Terus ini juga batu Kurang lagi Kita bakal buat lagi Sisa Tinggal 6 8 bisa ya Udah lah Sisaan nggak apa-apa Nah jadi ini meja Kursi bakal saya buat Berkeliling Di Sekitaran meja 1 Oh pas banget 1 2 3 Wah pas banget dong Pas banget guys Nah jadi beginilah Kira-kira untuk bentukan dari mejanya ya Dan mungkin Ya saya kekurangan lantern ya Seharusnya saya pakai lantern Mungkin saya bakal cari iron dulu ya Bisa Ada penyusup guys Penyusup Ngapain kamu disini Penyusup Nah hilang Auto Nah jadi Oh ada taming Kirain nggak ada taming tadi Saya mau kill Cuman dia udah lari Saya sudah Menggali Beberapa Iron ya Ini dapet 21 Lumayan lah ya Kayaknya nggak terlalu Perlu banyak banget Dan Ya ampun Yang disini belum digali dong Masih kurang guys Seharusnya itu jarak setiap kursi Apa Jarak jalan ke kursi itu Tiga blok Nah itu kan tiga Ini tiga Biar agak ada ruas jalan gitu ya Tiga Disini saya lupa Ya ampun Mau bersihin lagi Nah sekarang mungkin Dia bakal Ini mohon maaf ya Meja saya injek-injek dulu nih Mohon maaf banget nih Nah Buat begini Butuh dua lagi Pokoknya di setiap Tengah Sudut Bagian sini juga Saya bakal hias Karena terlalu Polos banget Begini Mungkin kita bakal isi Dengan kayu Sudah kayu Kita bakal hias juga Pake Fence Fence lagi Apa sih Chair Stair Malah sebut Nama aslinya ya Ini chair Kita bakal letakin Disini Disini Jadi Tempatnya tuh Kayak ada penyangga Biar keliatan koko Karena kalau buat Goa doang Takutnya keliatannya Kayak Apa ya Nggak koko Dan tiba-tiba bakal Kapanpun itu bisa robo ya Ini dia guys Jadi sudah saya Sempet hiasin juga Sedikit-sedikit ya Dan juga Saya udah ngambil Daun-daunan Nah ini Nggak ambil sama ponini lagi Jadi Saya menggunakan Daun Azalia Tapi saya Bakal menggunakan Flower Nah ini guys Biar dia lebih Berwarna gitu ya Wih berwarna Nggak tuh Nah di bagian sini Kita bakal taruh Biar nggak terlalu butek Ya Ya walaupun ini Cuman sekedar Untuk kebutuhan roleplay Paling nggak kan ya Buat bagus lah ya Masa iya Jelek Nah ini Terus kita bakal campur Dengan daun yang biasa Ini saya ambil Apa? Daun spruce juga tadi Soalnya dia dempe tadi Sama spon spruce-nya Pon azalea-nya Azalea Azaila Azaila Gitu lah Nah jadi juga Saya udah pasangin lantern Terus kita bakal hias Apa lagi ya Ini Ini saya suka kepencet Kenapa ya Nggak tau kenapa ya Dari apinya kayaknya Untuk hiasin yang lainnya Kayaknya nggak ada yang mau dihias ya Bukan nggak ada yang mau ya Nggak perlu dihias mungkin ya Karena ini mungkin tempat darurat Tempat berkumpul darurat Jadi saya bakal buat sesimpel mungkin Oh iya Mungkin kita bakal pasang ini aja kali Di bagian tengah Lampunya kita bakal kasih sign Biar Sudah saya lepas Oke ini dia Kita bakal kasih sign Mengelilingi dari lampu itu guys Jadi lampu itu nggak terlalu Kosong-kosong banget ya Satu lampu butuh 4 4 x 3 berarti 12 Kita butuh 12 sink Oke 12 Pas ya Sekarang kita bakal pasang Di Sekitaran sini Oke Sudah kepasang Jadi di setiap lampu di atas meja ini guys ya Bukan di atas meja Bergelantungan di atas meja Itu kita bakal taruh insing Udah ditaruh ya Biar lebih ada Detail lah ya Jangan terlalu kaku banget Karena kalo begini doang Kayak kaku banget keliatannya Terus juga sebenernya saya pengen ngehias lagi Cuman Ini udah mepet waktu banget Karena juga saya mau ngejar roleplay guys ya Mudah-mudahan roleplaynya bisa ya Jadi ini bakal dipake untuk Nanti Spoiler sedikit Nanti pokoknya Itu Roleplay bakal digabung sama Apa ya SMP Karena sebagian dari APSMP itu Bakal ngikut di SD SMP guys Jadi saya bakal buat roleplay Cerita tentang Kayak persatuan lah nantinya Intinya Begitulah kira-kira Dan untuk hiasan lain apa ya Saya gak tau juga Karena ini tempat darurat Gak perlu dihias-hias banget ya Jadi Seadanya aja Saya buat begini Dan ya begitu aja nih Orang nginjekin meja mulu ya Ada jalan lewat meja Nah guys Begini aja mungkin ya Episode kali ini sangat amat pendek Saya mohon maaf banget Karena Akhir-akhir minggu ini Saya buru-buru banget Untuk ngebuat Konten dan juga Ngatur roleplay ya Terima kasih buat semuanya Thank you guys Oke guys Jadi segini aja Untuk episode kita kali ini Kita udah ngebuat Tempat rahasia Untuk berkumpul Nanti tempat berbincang-bincang ya Seharusnya ini dibuat dari awal game ya Seharusnya Nah cuman ini Mendadak pas deket Mau akhir Season 1 Malah baru saya buat ya Yaudah gak apa-apa ya Oke lagi saya Saya Noyan Terima kasih buat kalian semuanya Bye-bye Salam Thank you guys Bye-bye Bye-bye Deep care 楚 Saya croish